Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student, how are you today? Alhamdulillah I am fine too, thank you Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu InsyaAllah dalam keadaan sehat semuanya ya Hari ini kita akan belajar tematik tema ketiga Subtema yang kedua, pembelajaran pertama dan yang kedua Apakah anak-anak sudah siap? Pastinya sudah siap ya Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu Agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan serta ilmu yang manfaat Berdoa, mulai Berdoa, selesai Pada pembelajaran hari ini Setelah anak-anak menonton video pembelajaran yang ustada sampaikan Anak-anak nantinya diharapkan dapat membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dengan benar Anak-anak dapat mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam yang tepat Kemudian anak-anak diharapkan dapat menjelaskan dan melaksanakan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam Anak-anak dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat Anak-anak dapat menceritakan pengalaman diri, melaksanakan hak dan kewajiban Serta anak-anak dapat membuat mozaik dari bahan alam dengan kreatif Wah pastinya seru ya pembelajaran kita hari ini Oke mari kita simak pembelajaran hari ini sampai selesai Semangat! Pada pembelajaran yang lalu anak-anak sudah belajar tentang tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang harus kita jaga Nah selain tumbuhan ternyata binatang juga harus kita jaga anak-anak Karena binatang ini, hewan ini juga menjadi salah satu sumber daya alam yang harus kita rawat Nah coba anak-anak lihat, ini hewan apa? Ayo, ya betul ini adalah hewan komodo Kemudian yang ini hewan apa nak? Hewan apa yuk? Hewan badak berculah satu Nah bagaimana dengan keberadaan hewan-hewan ini? Apakah masih ada di sekitar kita? Ya hewan ini sudah hampir punah Mengapa hewan ini perlu dilindungi? Karena keterbatasan jumlah Oleh karena itu supaya si hewan-hewan ini tidak benar-benar habis Maka kita harus bisa menjaga serta merawatnya dari kepunahan Begitu ya Nah coba dibaca Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut Banyak sekali hewan-hewannya ya Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati Yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia Juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya Jadi tidak hanya tumbuhan saja yang menjadi sumber daya alam Melainkan hewan juga Ya karena keberadaan hewan-hewan ini Akhirnya kehidupan juga ada Begitu ya Nah ini anak-anak hewan apakah ini? Ini merupakan burung cendrawasi Silahkan anak amati Bagus ya burung cendrawasi itu Warnanya bagus Sayepnya bagus Ya Nah bayangkan burung sebagus ini Kalau tidak kita jaga Bisa punah Pasti rugi kan kita Padahal burung ini bagus sekali Ya kan? Iya betul Untuk lebih mengenal Bagaimana sih burung cendrawasi itu Silahkan anak-anak simak teks berikut Burung cendrawasi disebut juga sebagai burung surga Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah Lebih sering terbang dan hingga berdahan pohon Warna bulu cendrawasi yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna Seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paru, sayap, atau kepalanya Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah Dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur Burung cendrawasi, mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasi sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka Keberadaan burung cendrawasi kian lama kian terancam Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama Bulu cendrawasi juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi Beberapa jenis cendrawasi masuk dalam daftar dilindungi Antara lain cendrawasi kuning kecil, cendrawasi botak, cendrawasi rajah, cendrawasi merah, dan toa Nah itu tadi sekilas tentang burung cendrawasi Kalau dari penjelasan yang ada di teks, anak-anak bisa membayangkan ya kecantikan burung cendrawasi Sayangnya banyak orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab Sehingga menjadikan burung cendrawasi ini sebagai buruan Kemudian bulu-bulunya dijual Akhirnya lama-kelamaan si burung cendrawasi ini mendekati kepunahan Tetapi alhamdulillah saat ini burung cendrawasi sudah menjadi salah satu hewan yang dilindungi Jadi tidak bisa seenaknya saja Sampai disini anak-anak jelas ya tentang burung cendrawasi ya Setelah tadi kita membaca tentang teks burung cendrawasi Dan mengetahui manfaat-manfaat yang bisa diambil dari burung cendrawasi Salah satunya bulunya bisa digunakan dalam pakaian adat Dan juga bisa digunakan pada topi perempuan Eropa Nah sekarang kita akan belajar tentang manfaat hewan Nah coba dilihat anak-anak Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan Bahan obat-obatan dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia Berikut ada beberapa contoh pemanfaatan hewan oleh manusia Antara lain yang pertama seperti Ayam dan bebek bisa dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya Siapa yang suka makan ayam goreng, bebek goreng, enak kan ya Nah ini salah satu manfaat yang bisa kita ambil Kemudian yang kedua Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah Nah ini kemarin kita sudah melewati hari raya idul adha kan Kita beramai-ramai menyembelai sapi Kemudian disate, digule, dikrengseng begitu ya Wah menjadi masakan-masakan yang lezat Nah selain itu tenaga sikar kerbau dan sapi juga bisa digunakan untuk membajak sawah Anak-anak pernah lihat? Di sawah ada Pak Tani yang membajak sawah Pernah lihat ya? Itu pemandangan yang bagus sekali Oke kemudian contoh yang ketiga Seperti ikan koi, kucing dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan Hewan peliharaan ini tentunya membuat seseorang lebih betah tinggal di rumah Karena ada hewan yang bisa diajak main, bisa dilihat-lihat begitu ya Selain hewan bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan ataupun tenaganya oleh manusia Hewan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam Contohnya, ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan Oleh karena itu tanaman padi tidak akan habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi Ular di sawah tersebut berfungsi menjaga keseimbangan alam Yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi Begitu Apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi jika ular sawah musnah atau hilang dari sawah? Tentunya tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi Jumlah tikus akan semakin banyak yang mengakibatkan tanaman padi akan habis dimakan tikus Akhirnya petani tidak dapat memanen padi dan kita tidak bisa makan nasi Akhirnya banyak terjadi kelaparan Sampai disini jelas anak-anak Keseimbangan alam harus kita jaga agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan Nah ini berikut adalah beberapa contoh cara menjaga keseimbangan alam Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan Pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langkah atau bahkan punah Jadi kita gunakan secara bijak ya anak-anak Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan Misalnya tidak merusak tumbuhan di hutan Jadi kita kalau misalkan mau jalan-jalan ke hutan Kita harus tetap menjaga hutan itu dengan baik Supaya habitat yang tinggal di dalamnya tidak merasa terganggu Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka Nah sekarang itu kan banyak ya Produk-produk yang berbahan dasar dari tubuh hewan Misalkan tas dari kulit ular, sepatu, sabu dan lain-lain Kita cari produk-produk yang menggunakan bahan yang berasal dari bahan yang memang bisa kita jumpai dengan jumlah yang banyak Tidak dari hewan-hewan yang langka Seperti itu ya anak-anak Oke anak-anak silahkan dilihat Ada gambar apa sih itu? Lucu sekali ya Itu ada gambar seekor kucing dengan anak ayam yang baru menetas Lucu sekali Nah coba dibaca Apakah anak-anak memiliki hewan peliharaan di rumah? Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Banyak sekali ada yang punya kucing dan lain-lain ya Nah ketika anak-anak memiliki hewan peliharaan Jangan lupa dirawat ya Jika hewan peliharaan di rumah dirawat dengan baik Dia akan tumbuh dengan sehat Cara merawat hewan peliharaan adalah dengan memberi makan Membersihkannya, memberikan tempat yang bersih Mengobati jika sakit dan selalu menyayanginya Bayangkan jika hewan peliharaan anak-anak kotor Pasti akan mengganggu lingkungan Anak-anak pasti akan malas bermain sama mereka Akan terganggu dengan baunya Dan tentunya hewan yang kotor nanti bisa menularkan penyakit kepada anak-anak Sekarang kita simak slide berikutnya ya Kecintaan kita terhadap binatang bisa juga kita aplikasikan dengan membuat sebuah karya mozaik Apa itu mozaik? Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong dengan utuh Misalkan biji-bijian Nah ini adalah contoh karya mozaik Nah ini ada sebuah gambar burung Kemudian ditempeli dengan biji-bijian Ya ada biji jagung, padi dan lain-lain Teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah Kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik dan lain-lain Pada umumnya mozaik tidak diwarnai Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel Jadi bahan-bahannya ini alami warnanya ya Seperti biji jagung ya memang warnanya kuning bukan karena hasil pewarnaan Siapa yang sudah pernah membuat mozaik Kira-kira mau enggak kalau disuruh bikin lagi Pasti mau ya Ini adalah kegiatan yang menyenangkan melatih kreativitas kita Baik anak-anak Alhamdulillahirrohmanirrohim Seluruh materi hari ini sudah Ustada sampaikan Kita hari ini belajar banyak sekali ya Tentang pemanfaatkan binatang atau hewan sebagai sumber daya alam Kemudian cara menjaga mereka Selain itu yang terakhir tadi juga kita belajar tentang mozaik Nah jangan lupa hari ini juga ada tugas-tugas yang perlu anak-anak selesaikan Tetap semangat ya anak-anak ya Oke Ustada akhiri Don't forget to pray on time Don't forget to read of holy quran Don't forget to study hard Don't forget to obey your parents and stay healthy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak Bye-bye Bye